dia punya mata selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama FF seputar tani salam juga buat para petani di seluruh Indonesia dimanapun anda berada nah kali ini saya akan menerangkan tentang ciri-ciri porang orang sini biasanya menyebutnya dengan walur ciri-cirinya adalah kalau sudah sebesar ini ciri-cirinya adalah dia punya mata bagi tengah sini disini juga ada disini juga ada terus kemudian ciri-ciri berikutnya adalah pohonnya, batangnya dia itu halus halus juga bermotifkan seperti ini tidak motifnya tidak terlalu melingkar jenis-jenis yang lain itu motifnya cenderung melingkar dan juga ada yang jenis porang yang asli itu ada garis-garisnya seperti ini teksturnya halus ya memiliki mata bisa biasanya juga disebut dengan katak atau pentol ya pentol ya untuk daunnya hampir sama cuma di garis-garis tepinya juga berwarna pink ya pink mara jambu tapi kebetulan ini jenis yang hitam jenis yang hitam inilah ciri-ciri porang yang berjenis hitam ya ini juga porang hitam ya porang hitam kalau di jenis yang lain meskipun sejenis ya tidak akan pernah ada yang namanya mata ataupun katak ya tapi lebih populernya disebut katak tidak ada kataknya kenapa kok lebih mahal katak daripada umbinya karena umbinya mudah sekali itu didapatkan tetapi untuk bibit katak itu kalau kita mencari di di hutan sangat sulit ya sangat sulit sekali maka dari itu ini menjadi mahal sekali karena sulit untuk dicari kalau umbinya pun tidak seberapa ya tidak seberapa harganya tapi lebih kemarin tuh harganya lebih mahalan kataknya ini ini juga jenis porang hitam atau black kojak atau kojak atau konjak itu ya jenis yang hitam untuk yang untuk yang hijau saya juga punya nah yang ini adalah jenis yang hijau ciri-cirinya daunnya juga sama juga juga ada kataknya juga ya kataknya juga ada disini juga ada disini ini ini leporang ya jangan salah pilih menanam karena hampir jenisnya sama cuma perbedaannya cuma ada disini lebih dominan disini perbedaannya ini jenis yang hijau motifnya juga sama tidak cenderung bula juga ada yang garis-garis seperti ini teksturnya juga halus ya teksturnya juga halus ini yang hijau juga yang hijau ini karena di musim kemarau ya jadi kurang kadar airnya kurang jadi ada yang kuning-kuning seperti ini karena kemarau kemarin ini juga nah itulah ciri-ciri porang yang memiliki ciri khas yaitu di bagian tengah pohonnya bagian tengah ya di ruas bagian tengah seperti ini ada pentolnya disebut dengan katak ini juga ini juga bisa menjadi dijadikan bibit jadikan bibit nah untuk para petani di seluruh Indonesia maka untuk bertani sendiri pun jangan terlalu gegabah apa yang mau ditanam apa yang mau ditanam apakah prospek pemasarannya bagus ataupun jelek maka dari itu kita harus lebih teliti lebih apa ya koreksi lah untuk penanaman penanaman tanaman yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian keluarga disini juga orang tua saya juga menanam kopi orang tua saya itu adalah petani kopi dari dulu nah ini bersistem tumpang sari bersistem tumpang sari jadi tanam tanamannya beraneka ragam mulai dari porang ada vanili juga ada terus kemudian lada juga ada kakau juga ada pohon kopi juga apa pohon cengke juga ada ya pohon kakau juga ada maka dari itu sistem tumpang sari sangat menguntungkan karena tidak cuma satu yang ditanam beberapa yang ditanam seperti kopi atau yang lain-lainnya itu untuk meningkatkan sekali lagi untuk meningkatkan perekonomian yang lebih maksimal kalau cenderung cuma satu kalau prospeknya bagus terus kemudian penanganannya bagus maksimal kalau cuma satu jenis ya cuma satu jenis perawatannya juga maksimal penanganannya hama pengendalian hama juga bagus prospek pemasaran juga bagus itu tidak masalah kalau petani sini lebih apa ya kuantitas ketimbang kualitas akhirnya juga saya seperti itu akhirnya kenapa kok memilih kuantitas ketimbang kualitas ketimbang kualitas mungkin suatu saat saya bisa merubahnya akan mengunggulkan para-para petani di seluruh Indonesia khususnya untuk desa saya sendiri kemudian saya akan merabah kemana-mana saya ingin petani di dusun saya lebih maju lagi supaya pemerintah bisa melihat ini loh desa ataupun dusun talang sari oke cukup sekian yang dapat saya tayangkan pada pagi hari ini semoga bermanfaat tayangan ini semoga bisa memberi pembelajaran lagi bahwa petani adalah sebuah karya seni bukan cuma untuk tanam menanam berarti harus mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas seperti itu itulah jenis-jenis porang tadi ciri-ciri porang tadi yang memiliki ciri khas punya apa namanya itu penrol atau katak disebut katak seperti ini oke terima kasih ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh